Tes kepribadian tentang alam bawah sadar lo, tentang gimana cara pandang lo menghadapi hidup. Tes ini gue susun dan kembangkan dari teori alam bawah sadar psikoanalisis Sigmund Freud yang gue pelajari di kelas psikologi S2 dan rencananya akan gue pakai sebagai salah satu penelitian utama di kelas S3. Siap? Jawab pertanyaan ini ya, bro. Sebelumnya, bayangkan diri lo saat lo masih kecil, usia 9 atau 10 tahun. Lo tersesat di hutan, sedang berusaha cari jalan keluar. Pertanyaan pertama, dari balik pepohonan di depan lo, tiba-tiba ada hewan yang muncul. Berhadap-hadapan sama lo, setelah itu dia pergi meninggalkan lo sendiri. Hewan apakah itu? Jawab dalam 3 detik. 3, 2, 1. Pertanyaan kedua, saat lo melanjutkan perjalanan, lo lihat sebuah rumah. Ada pagar yang mengelilingi rumah itu. Setinggi apa pagarnya? Apakah lebih tinggi dari lo atau lebih pendek dari lo? Jawab dalam 3 detik. 3, 2, 1. Pertanyaan ketiga, lo memutuskan masuk ke dalam rumah itu. Lo lihat, ada meja makan di dalamnya. Bagaimana kondisi meja makan itu? Apakah ada makanan di atasnya? Atau meja makannya kosong? Jawab dalam 3 detik. 3, 2, 1. Oke, ini arti dari jawaban lo. Hewan yang lo temui yang tiba-tiba muncul dari balik pepohonan adalah sikap lo saat menemui masalah. Kalau hewan itu ukurannya lebih besar dari lo, artinya, lo adalah orang yang serius saat ketemu masalah. Kelebihannya, lo adalah tipe orang yang berusaha menyelesaikan masalah secepat-cepatnya. Kekurangannya, lo kadang bisa galau, overthinking berlebih kalau masalah nggak langsung selesai. Kalau hewan tadi ukurannya lebih kecil dari lo, artinya, lo adalah orang yang santai, easygoing saat ketemu masalah. Nggak gampang kalau udah overthinking. Kekurangannya, lo kadang terlalu menganggap remeh sesuatu, suka menunda-nunda. Kalau hewan sama besarnya sama badan lo, artinya, lo ada di tengah-tengah. Jawaban kedua tentang tinggi pagar. Kalau ukuran pagarnya lebih tinggi dari badan lo, artinya, lo adalah orang yang ambisius, punya cita-cita besar dalam hidup. Kalau pagarnya lebih pendek dari lo, artinya, lo adalah orang yang realistis dan logis, selalu lihat kondisi sekarang saat mau bikin target. Kalau tinggi pagarnya setinggi badan lo, artinya, lo ada di tengah-tengah. Jawaban ketiga tentang kondisi meja makan. Kalau lo lihat di atas meja makan ada banyak makanan, artinya, lo adalah orang yang berani ambil resiko, nggak takut coba hal baru. Kalau di atas meja makan kosong, bersih, nggak ada makanan, artinya, lo adalah orang yang sangat waspada, yang memastikan pertahanan aman dulu, baru pergi menyerang. Oke, apa jawaban lo, bro? Hewan apa yang muncul di depan lo? Setinggi apa pagarnya yang lo lihat? Dan apakah ada makanan di atas meja makan? Share hasilnya di kolom komentar ya. Gue akan share terus ilmu-ilmu psikologi yang gue dapatkan di bangku kuliah dari S1 sampai S3 lewat channel ini. Biar lo juga ikut dapat wawasan, bro. Semangat. Terima kasih telah menonton!